Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman semuanya kali ini kita akan membuat es kopior ya ini kopior tapi sebelumnya akan kita lihat perbedaan antara kelapa kopior dan kelapa tidak kopior atau biasa ya yang mau coba teman teman kita lihat fisiknya ya teman teman ini adalah kelapa kopior ini kelapa kopior yang ini yang ini juga kopior ini kopior yang ini tidak kopior ya teman teman ini tidak kopior ini 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 umurnya sama ini tidak kopior ini yang kecil-kecil ini kopior nah kita kalau membeli ini untuk melihat ini kopior ini kopior atau tidak ini kita lihat ini yang pertama itu kita dengarkan suaranya jadi yang kopior itu suaranya jadi yang kopior itu suaranya butek ya kalau di goyang itu suaranya butek dan yang tidak kopior ini suaranya nyaring itu suaranya kalau di doyanu nyaring itu ini kalau nyaring kita akan buka teman-teman 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 kalau masih di pohon ya teman-teman ini terlihat kalau yang kopior ini terlihat lebih tua ya ini ada tiga yang lebih tua dan itu kopior dan yang tidak kopior warnanya masih hijau ya ini teman-teman ini yang tadi sudah dikupas ya ini dibuang sabutnya ini tadi yang tidak kopior dan ini yang kopior ini kita dengarkan lagi suaranya ini yang kopior suaranya buteg suaranya buteg ya sekarang kita akan belah ya dua-duanya ini akan kita buat sirup kopior wah tentu saja rasanya seger ini kopior ya teman-teman ini kopior sakinya lembut ini juga kita buka soks ini kita buka nah ini tidak kopior ya teman-teman ini tidak kopior ya ini dagingnya keras yang ini yang bikin butek ini ya ini kita coba nih nih dagingnya ini lembut banget ya ya lembut oke kita suntak saja disini ini lembut sekali ya teman-teman ya mudah ya cara cara mengambil dagingnya Oh iya teman-teman ini adalah ini kopior ini oleh-oleh dari kakak saya ya yang ada di daerah Pati sana ini belinya di daerah Ngagel atau di daerah Payu Kabupaten Pati di sana adalah sentranya kopior ya ini kopior ini ya teman-teman dengan biasa keras ini kita kau ya teman-teman ini agak keras nih ini memang agak tua ya ini untuk botok ini udah kita ambil sedikit saja ya ini nanti biar untuk botok saja ya botok landing ya teman-teman keras ya dan ini ya teman-teman perbedaan kulit kopior dan tidak kopior ya yang ini tidak kopior ini bisa dibuka seperti ini yang tidak kopior dan yang ini kopior jadi tidak bisa dicukil ya tapi harus dikerok dikerok seperti ini ya seperti ini cara mengkonsumsinya dikerok jadi tidak bisa dicukil oke teman-teman sudah paham gih ini ya teman-teman kita akan membuat es kopior ini kopior ini kopior kelapa kopior ini tadi ada satu buah kopior kemudian ini ada sirup merah koko pandan boleh frambos boleh ya kemudian ada air es atau es batu ya terserah ini gampang gampang banget ya ini kopior kalau dasarnya sudah enak ya kopior langsung kita tuangi dengan sirup merah nah nah secukupnya ini nah ya hati ya teman-kemannya ini adanya air es nah ini ya kelihatannya kurang manis kita tambahin lagi sudah seger banget kita coba sudah manis apa belum mantap bos enak banget ya langsung kita sajikan kita sajikan langsung iya mantap seber banget warnanya pink cantik mantap bro ya teman-teman ini ya teman-teman segar banget ya ini es kopiornya jadi teman-teman jangan salah ya cara memilih kopior dan ini teman-teman kita pakai batoknya saja untuk minum kopior pakai batoknya ya ini ya teman-teman kita pakai batoknya untuk minum kopiori kita coba bismillahirrohmanirrohim mantap ya Allah segeri Alhamdulillah demikian ya teman-teman video dari kami semoga bermanfaat dan terinspirasi ya jadi teman-teman tidak salah lagi ketika memilih kelapa kopior terima kasih atas atensinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.